salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel saya channel berbagi informasi dan pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar cara mengecek peserta penerima BLT BPJS pada tahap 5 dimana peserta yang termasuk ke dalam tahap 5 adalah peserta terakhir dan akan menerima lagi tunjangan BLT BPJS sebesar 1,2 juta di gelombang kedua sebelum ke pembahasan selanjutnya tolong klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat mencari berita peserta BLT BPJS tahap 5 adalah penerima terakhir BSU sebesar 2,4 juta per 4 bulan jumlahnya sekarang adalah 618.000 orang dan merupakan peserta yang aktif per 30 Juni 2020 untuk mengecek nama penerima BLT BPJS tenaga kerja dengan aplikasi BPJS TKU saja sebenarnya sudah cukup dan paling yang terpenting adalah masa keaktifan pesertanya harus per 30 Juni 2020 karena banyak di kolom komentar yang menanyakan kepesertaan saya aktif tetapi masa aktifnya mulai Juli dan Agustus dan selanjutnya dan itu tidak termasuk ke dalam kriteria penerima BLT BPJS ketenaga kerjaan dan sekarang mari kita mulai cara mengecek peserta BPJS ketenaga kerjaan walaupun tidak mengeceknya di si snacker yang pertama adalah silahkan masuk ke Google Chrome ya dan silahkan untuk ditulis di atas BPJS TKU dan setelah itu kemudian disini akan ada BPJS TKU personal service silahkan untuk di klik dan setelah di klik maka kalian akan masuk ke beranda BPJS TKU silahkan untuk memasukkan email dan password disini disini kemudian centang saya bukan robot dan tahap selanjutnya kalian akan masuk ke beranda seperti ini di atas ada nama peserta dan di sebelah kirinya adalah foto peserta BPJS dan kalian silahkan klik kartu digital dan setelah di klik kartu digital maka akan muncul ke pesertaan kalian kalian disini ada kartu peserta seperti ini di kartu peserta ini sudah tertera ada nih ada KPJ atau kartu peserta jaminan dan nama si pemilik dan silahkan untuk di klik maka selang beberapa detik sudah di klik akan muncul pemberitahuan seperti ini tempat bekerja atau perusahaan kita jumlah tenaga kerjanya upah terakhir pembayaran iuran terakhir dan silahkan untuk di scroll ke bawahnya lagi disini ada hal terpenting terutama sudah muncul status kepesertaan inilah yang menjadi dasar status kepesertaan aktif artinya kalau status kepesertaan aktif di BPJS TKU berarti pihak perusahaan telah mengirimkan data BPJS kita nah sementara walaupun sudah aktif tetapi kalau masa aktifnya lebih dari bulan Juni misalkan Juli Agustus dan seterusnya maka itu tidak termasuk ke dalam kriteria penerima BLT BPJS bagaimana kah solusinya itu tergantung Ibu Menteri terima kasih terima kasih terima kasih